Sementara itu, saya mendampingi keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Ibtur Udiana Kebaras Krimpolri, mantan Bupati Purwakarta. Deddy Mulyadi meminta polisi untuk membuka rekaman CCTV saat pembunuhan Vina terjadi. Dengan membuka rekaman CCTV ini, Deddy bilang itu akan membuktikan jika para terlibat dana tidak terlibat. Yang berikutnya, juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di play over. Kuasa hukum bersama dengan enam terpidana kasus Vina dan Eki mendatangi Barasin Polri untuk melaporkan Ibtur Udiana. Dalam laporannya, kenam terpidana diduga alami kekerasan fisik hingga psikologis saat penangkapan. Usai menjalani pemeriksaan, selama hampir lima jam, sodara, laporan atas nama Hadi Saputra ini sudah diterima dan akan diproses. Baras Krimpolri. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana, sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya. Membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan, mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas. Sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum, kami melaporkan.